Intro Yo, welcome back kembali lagi di channel Atwa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yo, pada video ini Mimin akan mengupdate sop-sopan untuk chapter 1043 mendatang Di sini sudah banyak sekali poin penting yang muncul Ya walaupun belum berupa ringkasan ceritanya Oke lah, tak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya Di video yang lalu Mimin sudah bahas 3 poin penting ya Pertama, Kaido dinyatakan menang Kedua, CP Zero dihajar bahkan diinjak-injak Dan ketiga, Momonosuke sedang berbicara dengan Zunisa Oke, untuk update tambahan yang pertama adalah Kaido dinyatakan menang oleh narrator Bukan oleh Kaido sendiri Jadi bisa dikatakan bahwa Kaido memang telah berhasil menang atas Luffy Lalu apakah Luffy akan kalah dan tak bisa bangkit lagi? Eh, tunggu dulu, jawabannya nanti akan ada di akhir video ini Oke lanjut pada poin yang kedua mengenai Boss CP Zero Dia benar-benar sudah babak belur Dan bahkan di sini dia seperti mengatakan suatu kata-kata terakhir Sebelum CP Zero itu mati Ya, walaupun belum ada konfirmasi sih bahwa dia akan benar-benar mati Dan kata-kata terakhirnya juga belum terungkap di sini Tapi Mimin rasa itu akan berkaitan dengan kata-kata iri Yang pernah dia ucapkan kepada The Asterix Oke lanjut, kita masuk ke poin yang ketiga Setelah dinyatakan menang atas Luffy Dan juga sudah membereskan Boss CP Zero Kaido langsung turun ke dalam kastil Onigashima Nah, di sini makhluk terkuat itu menantang seluruh orang yang ada di Onigashima Jika ada yang masih mau bertarung, dia siap untuk melayaninya Wah, pada scene ini Mimin jadi teringat perkataan Lau Bahwa jika yang turun dari atas itu Kaido Maka pasukan aliansi sudah tak punya kesempatan untuk menang Dan ternyata kekhawatiran Lau itu menjadi kenyataan Oke, kita masuk pada poin nomor 4 Di sini ada Kawamatsu yang meminta para samurai untuk segera meninggalkan kastil yang terbakar Menurutnya tidak ada kehormatan bagi samurai yang menyerah kepada api Dan mati terbakar di dalam markas musuh ini Lanjut lagi ke poin nomor 5 Di sini Kaido mengatakan bahwa Luffy sudah mati Dan dia meminta agar Momonosuke segera menyerah Ya, adegan ini mengingatkan Mimin pada pernyataan kemenangan Kaido saat Luffy jatuh ke lautan Tapi kenyataannya Luffy bisa kembali ke atap Onigashima dan bertarung lagi melawan Kaido Oke lanjut ke poin nomor 6 Setelah Kaido mengatakan bahwa Luffy mati Tentu Kuru Topi Jerami tak akan menerimanya Nah, di sini Nami berani dengan tegas menentang ucapan Kaido Nami pun menyebut Kaido sebagai ular yang telah mengucapkan kebohongan yang besar Nah, setelah mendengar perkataan Nami itu Kaido jadi marah Makhluk terkuat itu pun langsung berusaha menyerang Nami Beruntung ketika itu Marco masih bisa bergerak cukup cepat Dia pun berhasil menyelamatkan Nami Tapi Mimin rasa Marco juga sudah tak punya banyak tenaga lagi untuk bertarung Hal itu bisa kita lihat ketika Marco menyambut kedatangan Suru dan Sanji Yang akan bertarung dengan King dan Queen Jadi walaupun Marco masih bisa menyelamatkan Nami Dia tak akan bisa berbuat banyak untuk bertarung melawan Kaido Lanjut, ini poin ketujuh Setelah gagal menyerang Nami Kaido tak lantas terus melakukan serangan lanjutan Dia memilih untuk bernegosiasi Ya, Yonko itu kembali bicara kepada Momonosuke Bahwa dia akan tetap bertarung melawan orang-orang yang ada di sini Sebelum ada pernyataan menyerah dari Momonosuke Nah, melihat situasi ini Mimin jadi curiga Bahwa sebenarnya Kaido juga sudah mulai melemah Karena dia yang suka bertarung seperti itu Malah memilih untuk menahan diri Dan mencoba untuk bernegosiasi Tapi entahlah, itu cuma pikiran liar Mimin aja Oke lanjut lagi, kita sampai pada poin nomor 8 Di sini ada reaksi dari Kit dan Lau Ya, dua orang yang telah berhasil menyingkirkan Big Mom Dari Onigashima itu percaya pada ucapan Kaido Bahwa Luffy telah dikalahkan Mereka yang sudah babak pelur itu pun berusaha untuk segera bangkit Dan tentu saja, mereka akan segera bertarung lagi melawan Kaido Mantap sekali Oke lanjut ke poin nomor 9 Di sini ada pihak lain yang juga siap untuk bertarung melawan Kaido Mereka adalah Nekomamushi dan Carrot Entah Wanda ikutan atau tidak Di sini tidak dijelaskan Ya, orang-orang yang telah membeleskan perus-perus itu Memang terlihat masih bisa bertarung Tapi tentu jika bertarung melawan Kaido Persentasi kemenangannya sangat kecil Yo, selanjut ke poin nomor 10 Di sini menunjukkan keadaan Momonosuke yang mulai kena mental Dengan ucapan-ucapan Kaido yang memintanya untuk menyerah Momonosuke ingin menyerah karena dia tak mau lagi ada orang yang mati dalam pertempuran ini Tapi Yamato tidak membiarkan Momonosuke menyerah Dengan penuh keyakinan, Yamato malah berkata Mari kita mati bersama Wah, merinding banget ya Pasukan aliansi yang sudah babak pelur itu bersiap kembali untuk bertarung habis-habisan melawan Kaido Oke lanjut lagi Kita sampai di poin terakhir Yaitu poin 11 Di sini pembicaraan Momonosuke dan Zunisa sudah terungkap Ternyata mereka sedang membicarakan tentang Drum of Liberation Artinya adalah genderang kebebasan Wah, dari artinya aja udah mantep banget nih Percakapan itu dimulai oleh Zunisa yang mengatakan bahwa dia mendengar suara yang sudah tidak dia dengar sejak 800 tahun yang lalu Momonosuke pun bertanya, suara siapakah itu? Dan Zunisa menjawab Tidak salah lagi Ini adalah suara genderang kebebasan Iya, dia ada di sini Momonosuke masih bingung Dia kembali bertanya Siapa yang ada di sini? Dan Zunisa menjawab Joy Boy sudah berada di sini Dia sudah kembali Iya, selanjutnya di akhir chapter kita bisa melihat tubuh Luffy seperti meleleh menjadi getah Lalu seperti ada asap di sekitar tubuhnya Dan yang lebih mengejutkan lagi Box dialog Luffy itu bertuliskan Nika Iya, tentu maksudnya adalah Sun Goat Nika Wah, asli matem banget di chapter ya Sepertinya buah yang dimakan Luffy itu benar-benar nyambung dengan Joy Boy Dan ketika buah legendaris itu bangkit Maka jiwa Joy Boy yang ada dalam diri Luffy juga ikutan bangkit Lalu Mimin jadi kepikiran sih Bahwa Luffy itu bukanlah the next Joy Boy Tetapi dia adalah memang Joy Boy Yang sudah kembali dari masa lalu Iya, makin seru ada ceritanya Oke lah, sampai di sini aja update shop untuk 1043 ini Dan jika sudah ada ringkasan lengkapnya Mungkin akan Mimin upload lagi Yos, Mimin atau Wahayatu Terima kasih Ya, sampai di sini aja video kali ini Semoga nakamah sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like-nya Dan subscribe channel Ato Wahayatu Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih.